Bang, kolep sama Sultan dong Sultan siapa sih? Orang-orang kayak gini bang Kita hampir paham Udah kenal Sultan belum? Oh belum Sini Oke kali ini saya akan mereview Gaji dari channel Sofar Sabi Berapakah gajinya? Kita lihat di datanya Oke ini dia data dari channel Sofar Sabi Channel ini mengunggah atau mengupload 4 video Disini pelanggan atau subscribernya yaitu 126.000 subscriber Kemudian penayangan videonya yaitu 3.197.049 Disini negara dan juga jenis salurannya masih kosong Kemudian channel ini dibuat pada tanggal 24 Juni 2016 Oke kita lihat nilai dari social blade-nya disini masih TDB Kemudian peringkat pelanggan atau peringkat subscribernya yaitu Ke 503.471 Dan peringkat penayangan videonya yaitu Ke 4.908.044 Oke kita lihat penayangan video selama 30 hari terakhir Yaitu 3.197.000 Kemudian kita lihat pelanggan selama 30 hari terakhir Atau penambahan subscriber selama 30 hari terakhir Yaitu 114.000 subscriber Dan disini kita lihat data statistik penambahan subscriber Dan juga perkiraan pendapatan harian dan mingguannya Disini rata-rata penambahan subscriber hariannya yaitu 3.800 subscriber Dan rata-rata mingguannya yaitu 26.600 subscriber Kemudian kita lihat pendapatan harian dan mingguannya Disini rata-rata pendapatan hariannya yaitu 27 dolar Dan rata-rata mingguannya yaitu 186 dolar Oke kita akan lihat berapa ke penghasilan bulanan Dan juga penghasilan tahunannya Disini taksiran penghasilan bulanan terendahnya yaitu 799 dolar Dan taksiran tertingginya yaitu 12.800 dolar Kemudian taksiran penghasilan tahunannya Yaitu terendah 9.600 dolar Dan tertingginya yaitu 153.500 dolar Oke kita akan hitung berapakah kalau dirupiahkan Oke kita langsung saja hitung berapakah kalau dirupiahkan Tapi disini saya akan menghitung taksiran terendahnya Karena taksiran terendah biasanya mendekati hasil atau mendekati gaji sebenarnya Oke disini taksiran penghasilan bulanannya yaitu 799 dolar Sebelum dikalikan kita cari dulu nilai tukar dari dolar ke rupiah Oke kita udah di google Kita akan cari nilai tukar dari dolar ke rupiah Disini nilai tukar dolar ke rupiah yaitu 14.486 rupiah Kemudian kita tinggal salin saja Oke kita barusan udah menemukan nilai tukar dari dolar ke rupiahnya Disini kita tinggal mengalihkan saja Jadi 799 dolar dikali 14.486 rupiah Hasilnya yaitu 11.574.993 rupiah Itu adalah taksiran penghasilan bulanannya Oke kita langsung saja hitung taksiran penghasilan tahunannya Yaitu 9.600 dolar Dikali 14.486 rupiah Hasilnya yaitu 139.073.760 rupiah Itu adalah taksiran penghasilan tahunannya Oke data ini berdasarkan dari data social blade Data sebenarnya atau gaji sebenarnya Hanya yang tahu dari channel so far sabi itu sendiri Sekian info dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton